Masa pandemi COVID-19, beberapa perlinsos, antara lain Bansos Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah sesuai dengan Permen Aker No. 14 tahun 2020, tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah, pekerja buruh dalam masa COVID-19, Bantuan Usaha Pelaku Mikro sesuai Permen Kop UKM No. 6 tahun 2020. Kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global, pada saat kenaikan harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden No. 98 tahun 2022 dan perubahan APBN tahun 2022, dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga pertalait yang naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk empat bulan. Pada saat terjadi resiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapatkan dampak dari pergantian musim, dari kemarau ke musim hujan, dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras, serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT Mitigasi Kenaikan Harga Pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024, ini berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2023 tentang APBN di Pasal 20. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per tiga bulan, satu tahun empat kali penyaluran. Kartu Sembako penyaluran per dua bulan, satu tahun enam kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk empat bulan, seperti tadi kami sampaikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia di mana harga beras Thailand itu mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen. Beras Vietnam 614 dolar per ton itu naiknya 41,95 persen. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen. Beras mengkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74 persen. Jadi pada periode El Nino tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah itulah salah satu pertimbangan ada Bansos terkait dengan El Nino. Dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan ini adalah amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.